Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Angler balik lagi sama gua Omlek channelnya Yotengler Oke masih dalam review produk terbaru dan terfresh yaitu produk Shimano produk apa produk backcasting produk yang menurut gua Sultan alias Ningrat ya Sultan Bin Ningrat jadi buat para-para Sultan dan Ningrat baik juragan-juragan inilah real yang impian buat kalian semua yaitu real bedcasing Xsens DC luar biasa ini merupakan real bedcasting Sultan Juragan Ningrat apalah pokoknya jadi kalau lo tahu real BC dari Antares nah ini adek persis dibawahnya yaitu Xsens DC jadi real bedcasting Xsens di sini ini merupakan yang terbaru sob paling terbaru Jadi kalau sebelumnya juga ada Xsens di Xsens juga di juga yang kemarin nah ini yang paling terbaru yaitu Xsdc 2022 jadi nih kalau nggak salah di kita masuk di 2022-2022 akhir ya Jadi kalau menurut gua ini fresh banget di 2003 awal ini jadi kita cekidot aja cekidot 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 tuh bukannya juga oke yang ada di gua ini yaitu tipe yang SG ya extra gear yang yang handlenya kiri left-nya nih jadi kalau di real BC yang lain ya ini ditambahannya ada softcase-nya tuh softcase dan ada juga manual booknya nah manual bukan sama lah Jepang juga ya maklum bukan Jepang semua tulisan Jepang Oke kita dulu nih ya dari segi pewarnanya ini lebih dop ya karena dari tadi bungkusnya atau boxnya aja juga memang keren hitam dop bahkan sampai ketulisannya dop jadi ini menambah kalau menurut gua jadi klasik tapi gahar juga jadi perpaduannya juga enggak banyak warna ini memberikan klasik dan mewah ya kalau menurut gua ya tuh tampilannya keren banget jadi untuk Hai real Xsens disini Hai untuk bodi ya bodi bodi ini menggunakan hagane bodi nih jadi nggak usah khawatir kalau udah hagane bodi udah pasti worth it lah ya oke hagane bodi nah selain hagane bodi juga lu bisa lihat dari handlenya juga ya handle jadi kalau handlenya handle di bed casting itu biasanya ada yang dari busa dong tapi ini menggunakan ini nih kayaknya nih apa karet ya karet ya jadi biar nggak licin juga sih Sob jadi kalau sebelumnya ada pakai penggunaan kok ini karet jadi kualitas karetnya juga pasti udah high lah ya oke jadi hagane bodi terus untuk fitur-fiturnya fitur-fiturnya ini udah menggunakan mikromodul ya jadi mikromodul bisa udah disematkan sekarang di real BC nya Shimano terutama yang kelas-kelas high-end jadi otomatis penggunaan gigi yang lebih banyak lebih kecil itu membuat perputaran real itu sendiri jadi lebih lebih cepat lebih halus dan otomatis lebih smooth tapi nggak usah khawatir Sob pasti ini juga kuat oke kalau udah ada mikromodul mikromodul di fiturnya Xsense DC ini nah ini salah satu juga fitur dari real BC Shimano terutama di real Xsense DC ini ini penggunaan MGL 10 yang versi 3 Sob tuh jadi kalau yang versi 3 ini lebih tipis lebih kuat Hai jadi otomatis meringankan juga bobot dari real BC itu jadi buat temen-temen bed casting atau temen-temen non-casting jadi penggunaan untuk piranti casting itu pasti temen-temen lebih suka menggunakan piranti yang lebih ringan kan nah otomatis Shimano menggunakan bahan yang kuat tetapi ringan tuh jadi nggak usah khawatir Sob Hai ini ringan banget jadi penggunaan tadi MGL 13 ini juga otomatis mengurangi dari bebat beban real BC di Shimano Xsense DC ini Oke apalagi fitur-fitur tambahan di Shimano Xsense DC yaitu EXIP jadi EXIP kalau buat temen-temen yang memang udah mengetahui produk dari Shimano EXIP udah pasti ya ada di pinion gearnya jadi pinion gearnya lo nggak usah khawatir itu pasti lebih kuat dan awet yang Hai yang pasti juga akan menambah semutnya seril ini Hai nah diantara fitur-fitur yang tadi udah gue sebutin ini adalah salah satu fitur yang terbaru atau DC terbaru dari Shimano yaitu IDC4 Xen Tune 4x8 jadi ini di real Xen DC 2022 ini ini ada fitur yang terbaru DC terbaru atau digital kontrol terbaru dari Shimano yang memang sengaja disematkan di Xen DC ini yaitu IDC4 atau IDC4 Xen Tune 4x8 jadi ini kontrol pengeremannya Sob ini kontrol pengeremannya DC nya digital kontrolnya itu lebih presisi Sob jadi lebih keren lagi dibandingin digital kontrol yang sebelumnya jadi ini pembaruan daripada digital kontrol yang ada di real-real Shimano jadi di Xen DC ini ini udah disematkan fitur canggih dan teknologi terbaru yaitu IDC4 Xen Tune 4x8 jadi kontrol pengeremannya lebih presisi dan lebih baik dari sebelumnya jadi kalau buat teman-teman yang gak tahu penggugungan dari DC itu digital kontrol itu jadi ya udah otomatis untuk pengeremannya breaknya ya pada saat kita melempar pada ataupun saat kita nge-cash gitu jadi gak usah khawatir kalau memang sudah DC atau digital kontrol ini ya udah pasti backlash nya berkurang lah anti backlash lah tapi bukan berarti gak backlash juga ya karena banyak halangan tapi setidaknya kalau lo udah menggunakan sistem DC di Shimano atau digital kontrol dari Shimano itu mengurangi backlash Sob jadi gak usah khawatir dan ini juga yang paling terbaru untuk teknologinya Sob yang gue suka itu Shimano memperbarui lagi makin canggih lagi sistem digital kontrolnya yaitu IDC4 Xen Tune 4x8 jadi pengereman dan presisinya lebih baik dari sebelumnya ini kan yang tadi gue bilang ini merupakan real BC Sultan, Ningrat dan Juragan-Juragan lah kalau menurut gue ya karena ini memang adeknya dari Antares jadi kalau yang paling high di bed casting atau real BC Shimano itu setahu gue memang Antares ya tapi di bawah Antares ini memang ada Xsens ini drag clicker tuh jadi di Xsens DC ini udah ada drag clickernya Sob jadi pada saat lo strike ketemu ngecast itu ada drag clickernya keren kan jadi udah kayak model spinning ya jadi pada saat lo ini tuh ada drag clickernya jadi pada saat lo ngecast pun juga itu sama seperti suara kayak Antares swing 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 gitu tapi ini kelebihan dari Xsens DC ini yang gue suka itu udah disematkan drag clicker tuh jadi lumayan juga ya kenceng juga ya tergantung dari lantik lo ininya aja apa di Tensionnya atau di stand up oke jadi drag clickernya jadi drag clicker itu emang eksik di Shimano itu fiturnya dinamakan exciting drag sound jadi memang ada drag soundnya di untuk di dragnya ya jadi keren kayak model-model spinning ya jadi pada saat strike wuh lebih keren lagi bunyinya oke di Shimano Xsens ini juga udah SIRB udah anti-rest bearing jadi gak usah khawatir penggunaan untuk air payaw atau saltwater ini masih oke banget nah terus juga fitur-fitur yang lainnya ada S3D ya S3D jadi ini di bagian spoolnya jadi Shimano stable spool design jadi mengurangi getaran di spool pada saat nge-cash otomatis lebih lebih jauh bisa long-cash dan halus ini ada di S3D namanya Shimano stable spool design jadi mengurangi getaran pada spool ini nah ini ini udah disematkan semua jadi lo gak usah khawatir ini juga ada fitur apa di Jepang itu kaisui atau saltwater oke jadi ini bener-bener kalau menurut gue keren banget dan ya kalau memang kita mampu sih gue rasa ini lo harus beli lah ya lo harus beli karena ini pasti nyaman banget saat digunakan dan otomatis ya memang gak gak usah diragukan lagi kualitasnya ya dari Shimano terutama action disini oh iya sob satu lagi sob ini sistem magnetik nah ini salah satu yang gue senang juga dari actions actions ini actions disini ini sisi ini ini magnetik sob sistem magnetik terus ini juga ini one touch lo kalau ngebuka ini tinggal buka gini aja sob tuh klik sini tuh dia udah ngebuka nah untuk one touch ini pada saat ini kalau lo mau tutup tinggal tutup lagi jadi pada tinggal ngaci disini sob tuh jadi kalau mau buka gampang banget lo tinggal buka gini tuh langsung buka tuh nah gue mau kasih info aja keterangan mungkin temen-temen juga udah banyak yang ngerti ya jadi untuk disini ada sistem yang namanya F N P dan XP XP gitu jadi kalau lo setel di F itu kalau penggunaan senar yang menggunakan fluro jadi di action disini kalau lo mau menggunakan senar itu ada kontrolnya juga ya itu di bagian ini ya jadi kalau lo menggunakan senarnya mainline nya itu pakai fluro lo settingnya di F sedangkan penggunaan nilon kan banyak juga yang casting menggunakan nilon jadi lo pakai sistemnya disini di N ya jadi tinggal diputer aja tuh puter gini aja tuh di posisinya jadi tinggal lo mau menggunakan senarnya seperti apa jadi tinggal disetting seperti itu ya jadi kalau untuk P jadi P itu PE jadi PE PE jadi kalau lo menggunakan PE lo setting di P nah ada juga disini XP XP ini jadi buat penggunaan PE tapi untuk long cash jadi kalau lo mau main long cash terus gitu kan lebih banyak long cash nya dibandingin main yang soft cash long cash lo langsung aja ke XP yang terpenting penggunaannya PE ya XP itu jadi untuk senar PE tapi untuk main long cash jadi lo bisa setel di XP oke jadi F untuk fluro N untuk nilon P untuk PE sedangkan XP itu untuk long cash penggunaan PE ya segitu sob ya jadi untuk pengaturan ini ini sama lah seperti magnetik yang lainnya tapi ini kelebihannya ini jadi kesenar pun diatur dengan exchange disini jadi lebih lebih presisi jadi jadi kita juga lebih nyaman ya pada saat kita menggunakan nilon juga lebih oke menggunakan PE juga oke atau mau main di fluro juga oke mau main long cash juga oke jadi lo gak perlu pake BC tambahan lain jadi ini udah oke banget jadi lo gak usah ganteng-ganti BC jadi lo tinggal aja senarnya aja jadi tinggal settingnya ada setting disini aja sob tuh ini yang paling gue seneng dari action DC ya jadi fiturnya udah keren canggih lengkap dan pengaturannya ini juga oke nah ini oke jadi kalau tinggal tutup gini doang sob kalau nutupnya gampang banget tutup begini rapet nah ini disini kunci jadi untuk SGD action DC ini girasinya 7.8 banding 1 atau 7,8 jadi belum sampai 8 jadi ini memang beda-beda jadi tergantung dari tipe real BC tapi kalau untuk yang action DC ini untuk yang XG ini jadi perputaran sekali putar itu 7,8 jadi ini extra gear atau gear rasio tinggi ya sangat tinggi kalau HG high gear tinggi sedangkan XG itu sangat tinggi untuk beratnya untuk beratnya ini hanya di 230 gram sob nih beratnya hanya 230 gram real kalian begini ya ini gak tanggung-tanggung juga di action DC ini ini gak main-main disematkan 11 plus 1 bearing jadi 11 bearing plus 1 ball bearing jadi total bearingnya 12 sob edan gak 12 untuk maksimal dragnya sama lah untuk Shimano itu menggunakan maksimal drag untuk tipe-tipe yang 150 atau 151 itu di drag 5 kiloan ya 5 kilo nah ini worth it banget jadi lo buat main gabusan mau main toman atau casting toman atau barang mundi atau yang lainnya predator-predator ikan di air fresh water maupun di pinggir laut atau air payau ini worth it banget untuk harga tadi di awal gue juga bilang tadi ini merupakan salah satu real bed casting Shimano yang ningrat ya ningrat juragan atau buat sebagian orang bilang sultan lah untuk sultan-sultan teman-teman sobat castinger karena harganya juga lumayan lah ini di angka kisaran 9 jutaan 9 jutaan jadi kalau lo mau punya barang yang memang kualitasnya super oke tahan lama kenyamanannya juga udah pasti gak usah diragukan lagi nah ini gue rasa itu aja sekali lagi terima kasih buat seluruh sobat angler castinger maupun sobat-sobat semua yang selalu menonton channelnya EFT Angler terima kasih kita sudah mau mencapai 11.000 subscriber itu juga berkat teman-teman semua dukung terus buat yang belum subscribe subscribe dong biar kita bisa mencapai ya mudah-mudahan di angka 100.000 ya jadi gue rasa itu aja sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam EFT Angler woi copy happy shop selamat mencapai Terima kasih.